Hai Oke seperti apa kita malam ini ikan kita burung ada ikan belanak seperti apa hasilnya Oke guys kita liput si nelayan ini guys waknelayan kita nih guys ada tempatnya sendiri yang buat ngambil ini kan cuman tadi ketik ketinggalan kita pakai tas adanya nisikan belanak ini namanya sejenis bandeng cuman lebih gurih lagi ini kayaknya seperti ini guys persis banget bandeng kan guys cuman rasanya beda ini lebih nikmat dari bandeng guys oke ya oke guys ya Seperti apa proses dan perjuangannya para nelayan di desa-desa guys, nelayan lokal guys, untuk mendapatkan penghasilan untuk mengembangkan keluarganya guys. Sebenarnya kita jangan pernah memandang rendah, apapun mereka juga berguna buat kita semua, kita bisa makan ikan ada di piring kita itu tidak mudah prosesnya guys, atau penangkapannya guys. Kebetulan malam ini Rimba Tiwi berkesempatan mengikuti salah satu nelayan lokal di daerah kami, kita bisa tahu seperti apa suri bayah mereka untuk mendapatkan ikan yang bisa untuk dijual untuk kebutuhan keluarga mereka guys. Apresiasi patut kita berikan kepada orang-orang seperti ini guys yang terkenal menyerah tantang mundur sebelum pulang membawa hasil demi keluarga tercinta. Ini guys, tanggapan kita malam hari ini guys, lumayan lah lumayan banyak lah jalan. Kamu akan memirsa tapi tidak kita inginkan, soalnya kalau air setelah masuk di dalam perahu, bahaya guys seperti apa kan, waaaah semuanya juga guys, ada udang, ada ikan, belanah ini jenisnya guys lagi dicuci untuk dibawa pulang ini guys wah ini jenis udang mahal lagi nih guys ini tepus, ini namanya kalau darah kami, mungkin di tempat kalian namanya bisa lain ya guys namanya udang tepus, ini udang mahal ini, ini sekg berapa ya mas? 95.0001 kg ini untuk sebesar ini guys untuk jenis-jenis sebesar ini, 1 kg 95.000 guys, tapi rasa dan kualitasnya jangan diragukan lagi guys namanya udang ini guys luar biasa guys, kita dapat banyak juga malam ini udang-udang ya guys ah keeper, ini jenis ikan keeper nih wah ini jenis ikan berbahaya juga guys, rasanya gurih nikmat, tapi ini durinya ini kalau kena tangan kita, wah rasanya guys kayaknya kena lebah guys, rasanya lebih lagi, lebih lagi kena lebah ini iya kena sembilan iya kena sembilan apa, iya sejenis ikan ikan yang berbisa ini guys ini jahat nih, oh ini kan jahat juga ini guys salah satu ikan jahat, buang wewan, biarkan hidup dah oke guys semoga dukung terus RimbaTV guys, biar biasa selalu menghadirkan konten-konten yang menarik buat anda sekalian dan besok kita akan carikan ekspedisi pada video lainnya nanti kan kita carikan ke piting ya wanya piting atau mungkin jenis makanan-makanan laut lainnya guys kalian termasuk sukses, RimbaTV melupir untuk anda ini bisa menghadirkan konten-konten seperti ini wah satu kebanggaan sendiri buat RimbaTV ini guys luar biasa guys ini dari udang ini dia tadi guys jenis udang lobster cuman ini dari jenis yang berbeda ini rasanya nikmat, harganya mahal seperti ini biasa sampai berapa mas, 1 kg mas, udang udang seluruh ini mas 125 125.000 bes 1 kg ini padahal 1 aja berempatnya hampir 1 per 4 kg waktunya kita butuh 4 ekor untuk dapatkan 1 kg guys 125.000 guys ini udang ekspor ini guys kualitas ekspor ini guys ini apalagi ini hidup di habitat aslinya rasanya jauh lebih nikmat daripada yang hidup di tambak-tambak guys ok guys teman kami datang lagi guys kawan kawan kita dari Banyuwang ini kena ikan jahan guys ikan jahan itu sejenis ikan lele tapi dia jahat sekali guys patir lihat seperti ada bisanya guys kalau kena kita waduh rasanya bisa nangis-nangis kita guys ber luar biasa guys luar biasa guys luar biasa luar biasa lalu di loro mas daru di sisi maning ma shada kita satu lagi dapat menangkap sekitar 1 kg lagi ini genelisikan petan lagi guys Alhamdulillah tangkapan kita malam dan ini lumayan guys tidak sia-sia kami bergadang tengah malam menghadirkan konten-konten seperti ini guys ingin tahu lebih jauh seperti apa yang namanya ikan belak kita ambil salah satu ya guys ini namanya ikan belanak guys lincah kali kau ya ini ikannya guys seperti kan bandeng persis masih keluarganya kan bandeng cuman dari jenis yang berbeda hidupnya di muara-muara anakan-anakan laut guys jadi termasuk komoditi unggulan kampung kami guys harganya sekitar berapa Rp40.000 satu kilo Rp40.000 satu kilo guys hanya dengan uang Rp40.000 Anda bisa menikmati gurihnya ikan asli Indonesia di proses pernyortiran ikan yang tadi kita carikan ikan jahatnya itu takut kebawa pulang luar di rumah yang kena oke guys melelahkan sebetulnya guys tapi asik juga ini apa-apa yang penting kita bisa menghadirkan tonton yang selalu menarik buat tanda-tanda sembah di rumah guys oke guys sekian dulu liputan dari kami Rimba TV pada SPD Sekali ini kita mengejarikan bilanak lain waktu kita ketemu kembali pada episode-episode selanjutnya kita akan mencarikan tontonan yang lebih menarik lagi untuk anda-anda sekalian kalau anda butuh anda pengen menonton sesuatu yang menurut anda sangat asing tinggal komen aja di kolom komentar anda pengen kita carikan video seperti apa nanti kita carikan oke sekian terima kasih atas doa dudukannya untuk Rimba TV salam Indonesia salam petualangan Indonesia oke wan pamitan wan kita dalam perjalanan pulang gas ini sekitar pukul 12 malam ya guys kita membela lautan menggunakan perawat sombra yang bermesin 6,5 pk guys marah kuda tuh dari juga untuk menerjang ke luasnya arah saya ini guys tapi juga betul-betul gak bisa baterai guys baterai senter itu loh guys jadi ini agak gelap sekali ini kita temukan nelayan juga guys kita kita guys yang sudah mencarikan guys oke guys pertama perjuangan kami Rimba TV untuk selalu memadakan konten-konten yang menarik buat anda sekalian di manapun ada berada di seluruh dosa maupun dunia guys makanya jangan lupa tekan tombol like dan sub-breaknya untuk selalu mendukung Rimba TV guys ini lah hidup penelayan akan seperti ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai ketemu ada video kami selamat menikmati selamat menikmati